Pertemu kembali bersama ibu dalam materi Bahasa Indonesia. Inilah rangkuman materi bab yang kedua tentang mempelajari teks eksplanasi. Materi Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 ini merupakan materi untuk menjawab 20 soal kuis yang kedua pada minggu ini. Ada pun subbab dalam materi bab yang kedua ini terdapat empat bagian. A. Mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. B. Mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. C. Menganalisi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. D. Memproduksi teks eksplanasi. Pada bagian A. Mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Tekst eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena. Baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Tujuan dari teks eksplanasi untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab-akibat atau klausalitas. Namun sebab akibat itu berupa kesimpulan fakta menurut penulisnya. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernafasan akut parah dari negeri jiran, Singapura, mulai mengancam bisnis perhotelan di Batang. Jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merengsok hingga tingkat hunian hotel di Batang berkurang hingga 10%. Demikian kata public relation manager Goodway Hotel Fury Garden, Budi Purnomo, dan kata pengusaha Novato Hotel Anas ketika dihubungi kompas di Batang. Gagasan umum teks di atas adalah tentang dampak penyebaran virus ras terhadap bisnis perhotelan. Teks tersebut juga tergolong dalam teks eksplanasi. Di dalam teks tersebut juga terkandung sebuah gagasan umum atau ide pokok, yakni dampaknya penyebaran virus sar. Gagasan umum teks tersebut terdapat pada bagian awal paragraf, atau disebut juga paragraf deduktif. Bagian mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada tiga, yaitu strukturnya terdiri atas. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di selokan sungai. Akibatnya, mampu merendam dan merusak jalan raya, jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, dan kanal. Kerugian dari segi harta dan jiwa manusia merupakan dampak lain dari terjadinya banjir. Paragraf pertama teks di atas merupakan bagian-bagian pernyataan umum. Paragraf kedua merupakan bagian deretan penjelas. Dan paragraf terakhir merupakan bagian interpretasi. Terima kasih. Perhatikan contoh di bawah ini. Satu, nah itulah gara-gara kebiasaan kita membuang sampah di sembarangan tempat. Selokan meluap, akhirnya banjir. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakat itu sendiri? Makanya, lain kali kalau membuang sampah harus di tempat yang benar agar musibah itu tidak terjadi lagi. Teks di atas yang nomor satu ini merupakan kritik atau penelakan. Yang kedua, untungnya gempa itu tidak terjadi pada malam atau dini hari. Kalau itu yang terjadi siang hari, tentu banyak korban. Syukur pula para warga tidak panik sehingga mereka dapat menyelamatkan diri tanpa ada yang terlupa. Kejadian itu harus menjadi pelajaran bagi kita tentang cara menghadapi musibah, khususnya gempa. Teks ini merupakan dukungan atau pujian. Contoh di atas merupakan bentuk komentar terhadap isi suatu teks eksplanasi tentang berlangsungnya atau terjadinya suatu kejadian. Berdasarkan contoh itu, komentar dalam eksplanasi Didefinisikan sebagai ulasan, tanggapan, atau sambutan merupakan respon terhadap sesuatu yang didengar atau dibaca. Bagian yang ketiga, Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi Sesuai dengan karakteristik umum dari isinya, karakter eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian berikut. 1. Identifikasi fenomena Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu biasa terkait dengan fenomena alam, sosial budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian, memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. A. Rincian yang berpola atas pertanyaan B. Bagaimana akan melahirkan urayan yang tersusun secara kromologis ataupun graduan. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. B. Rincian yang berpola atas pernyataan Mengapa akan melahirkan urayan yang tersusun secara klausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab-akibat. Yang ketiga, ulasan Merupakan komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan kaedah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaedah pada teks prosedur. Sebagai teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara klausalitas maupun kronologis, teks tersebut menggunakan banyak konjungsi, klausalitas ataupun kronologis. Di sini terdapat tabel tentang kaedah kebahasaan dan konjungsinya. Kaedah kebahasaan yang pertama yaitu konjungsi kausalitas, dengan konjungsi sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Kaedah kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi kronologis, konjungsinya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kaedah kebahasaan yang ketiga, keterangan waktu. Konjungsinya, sebelum, setelah, ketika, sambil, kemarin, tadi, pagi. Secara umum, pola-pola pengembangan teks eksplanasi adalah sebagai berikut, Yang pertama, pola pengembangan sebab-akibat. Pengembangan teks eksplanasi menggunakan sebab, dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Yang kedua, pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa untuk menyusun sebuah proses. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, A. Mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh B. Membagi proses tersebut menurut tahapan-tahapan kejadian C. Menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Jenis teks eksplanasi sering menggunakan fakta Ada pun langkah-langkah penyusunannya adalah sebagai berikut 1. Mendaptar topik-topik yang dapat mengembangkan menjadi teks eksplanasi 2. Menyusun kerangka teks yakni dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara klausalitas atau kronologis 3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan 4. Menyunting teks eksplanasi yang ditulis teman Menyusun kerangka teks Menyusun kerangka teks yakni dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara klausalitas atau kronologis Menyunting teks eksplanasi yang ditulis teman Tujuannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam teks itu Misalnya, berkenaan dengan A. Isi teks B. Struktur C. Kaidah kebahasaan D. Ejaan atau tanda bacanya Demikian rangkuman materi kita pada bab kedua minggu ini Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan bertanya di grup WA kelas masing-masing Setelah ini, kalian akan menjawab 20 soal kuis di Google Formulia Akhir kata, ibu ucapkan terima kasih Akhir kata, ibu ucapkan terima kasih